Bagaimana seharusnya di saat puasa sunnah, orang tua saya melarang puasa karena kami akan berkumpul dan makan-makan, apakah saya batalkan puasa saya? Ya, semoga anak bung susah sembuh. Baik, terima kasih. Tentu saja kalau memang ada acara keluarga gitu kan, dan orang tua kita memang mengandap ini adalah acara yang memang harus kumpul, kita akan bertemu sama teman-teman, sama sepupu, kerabat, memang makan gak masalah. Bila saja saya akan puasa tetap saya layani, oh enggak kamu harus buka puasa ya, sudah ikutin orang tua, gak masalah. Tapi kan itu acara gak mungkin setiap Senin Kamis kan, masa setiap Senin Kamis ini luar biasa, cuma sekali saja, jangan jadikan alasan itu. Ibu-ibu terutama ya, sebab pada saat-saat berabat saya, anaknya itu Masya Allah dari umur 14 atau 15 tahun sudah puasa sunnah, sampai sekarang hampir 30 tahun tidak pernah tinggalin Senin Kamis. Ibunya jadi penggoda, janganlah nanti kamu gak tahan, nanti begini buka puasa aja, ibu masain ya, ibu buatin susu ya. Ini ibunya jadi syepan ini. Mestinya hukum, ibunya ikut puasa mestinya. Jadi gak ada masalah, orang puasa itu bisa beraktifitas ya, bisa melayani tamu. Hasan Basri lahimahullah itu, seorang ulama tabi ini, kalau dia lagi puasa Senin Kamis, dia sembunyikan, orang gak tau. Kemudian kalau ada tamu yang datang, pernah dia undang tamu di rumah hari Senin. Pada saat dihilangkan makan, orang-orang pada saat memakan kan nunggu tuan rumah. Dia ambil sama dia, sedumpal makanan, sampai dia makan-makan mulai, dimaksudnya dimulitnya sama dia, orang kira dia gak puasa. Terus dilihatan dia punya, sebentar ya, terus dia ke belakang, dibuang sama dia, makanan itu. Terus dia kembali, makan-makan, makan, silakan. Jadi orang kira dia tidak puasa. Caranya dia tetap bertahangkan puasanya sampai begitu. Dia gak nipu, karena memang dia mau tamunya makan, gitu kan. Supaya makan, gitu. Seperti itulah. Yang penting jangan jadikan alasan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Artinya syaitan pasti akan bodha kita. Seribu bodhaan, dari pemulai sahur, sampai azan maghrib, itu seribu satu juta bodhaan. Panaslah, hauslah, batalah, jasunnalah, semua misikah. Jangan didengar, sabar. Kita akan menang pada syaitan, pas azan maghrib. Udah gak bisa buat apa-apa dia. Makanya kegembiraan pada saat itu. Puasa, gak ada orang mati karena puasa. Kecuali ajal yang datang. Sehat tuh puasa. Jangan didengar. Kita akan menanggarkan.